Nah yang jadi masalah sekarang adalah Pak Jokowi ini Mau memihak atau tidak? Mau menggunakan haknya atau tidak? Secara logika harusnya memihak Kalau saya sederhana Saya tuh melihat apa yang ada Ilbu komunikasi politik tuh melihat yang ada PSI Partai Jokowi Pernah lihat ya? Iya, iya, iya Dan jadi bintang iklannya Iya, iya Menang, menang, menang Betul ya? Jadi menurut saya sekarang Lepas dari PDI Perjuangan mengakui atau tidak Partai Jokowi itu PSI Karena dinyatakan di publik Terlepas dari KTA-nya dimana? Iya, saya gak tau Saya gak tau KTA-nya dimana Apakah Tapi ngomong-ngomong mungkin juga ya Seorang Presiden KTA-nya dua atau tiga partai Nah, itu menarik Itu menarik Dia Enggak, bukan dia Dukungan dari Makanya saya bilang ilmunya kita habis Iya, iya Di Indonesia ilmu kita habis Tapi kalau saya kembali Presiden Jokowi partainya PSI Dan PSI mendukung Prabowo Berarti Pak Jokowi sudah memihak Sudah 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 Karena mendukung Calon dari partainya Iya, dalam hal ini PSI PSI mendukung Kan pernah ada loh Momen khusus Yang waktu itu saya ingat Karena Pak Prabowo disitu Mengakui dia gak tau Gemoy itu apa Yaitu pada saat berbicara Ketika PSI mendukung dirinya Ingat ya Karena hadir dari partai-partai lain Deklarasi Dan dia mengatakan Saya dinyatakan Gemoy Saya gak tau Gemoy itu apa Dan disitu saya ingat Dia gak tau Gemoy Tapi PSI mendukung dia Nah, partainya Pak Jokowi itu PSI PSI mendeklarasikan dukungan Pada Pak Prabowo Berarti Jokowi mendukung Prabowo Sudah Sudah selesai Sudah clear Sudah clear Sub indo by broth3rmax